Uskup Agung Larantuka, MGR Francisco Skopongkung mengaku kagum melihat semangat dan pengorbanan anak-anak muda yang berani menantang arus selat Gonzalo hanya dengan mendayung perahu kayu kecil saat prosesi laut Semana Santa. Hal tersebut ia sampaikan mengawali hotbanya dalam Misa Jumat Agung 7 April 2023 di Gereja Katedral Reinharosari Larantuka dengan mengutip Injil Yohanes 18, 1, 9, 42 tentang kisah sengsara Yesus, sudah selesai. Dia meyakini di dalam hati masing-masing anak-anak muda pendayung perahu kayu ini telah terpatri tekat dan mengajak umat dan pesiarah untuk merefleksikan prosesi laut Semana Santa ini. Uskup menambahkan, setelah 3 tahun tradisi Semana Santa tidak dijalankan tak mengurangi semangat anak muda dalam perayaan kudus ini. Menurutnya tradisi Semana Santa tak sekadar diwariskan kepada pewaris. Mengakhir hotbahnya, MGR Franciscus Kopongkung mengajak semua umat katolik dan pesiarah untuk berani menyangkal diri dari apapun bentuk tantangan dan menjadi saksi Kristus. Kita telah melakukan prosesi laut. Prosesi tahun ini telah kita laksanakan. Kita akan lakukan prosesi keliling mengitari jalur prosesi. Tapi ingat bahwa prosesi kehidupan akan terus berjalan dan menjadi saksi iman, kungkas uskup larantuka. Hadir dalam misa agung ini, para imam konselebran, biarawan biarawati, ribuan pesiarah Semana Santa dan umat paroki mengikuti misa. Bangku-bangku di dalam gereja dan kursi pada tenda-tenda di luar gereja penuh. Misa ini dimulai setelah patung Tuan MA dan patung Tuan Ana tiba di gereja katedral, di antar para converia dan ribuan pesiarah dari Kapela Tuan MA dan Tuan Ana. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!